Penerimaan peserta didik baru atau PPDB di tingkat SD dan SMP telah digelar sejak 1 Juli hingga 8 Juli mendatang Terkait PPDB ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat Dahlan meminta seluruh kepala sekolah baik tingkat SD maupun SMP untuk tetap mengikuti aturan juknis yang berlaku sebab sanksi tegas akan diberikan jika melanggar juknis atau adanya siswa titipan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat Dahlan menegaskan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022-2023 ini diharapkan dapat diikuti sesuai aturan yang telah ditetapkan dan sangat tidak diperbolehkan adanya siswa titipan Dahlan menegaskan jika ada yang melanggar ketentuan juknis yang berlaku serta ditemukan kepala sekolah bermain mata atau menerima siswa titipan tentunya sanksi tegas akan diberikan kepada kepala sekolah tersebut Dirinya juga mengatakan dalam proses PPDB ini diharapkan sesuai juknis per mendikbud dan dalam hal ini bertujuan agar benar-benar siswa yang memenuhi kriteria yang diterima oleh sekolah tersebut dalam PPDB kali ini serta adanya transparansi dalam hal PPDB yang menjadi fokus utama Pembukaan PPDB SD dan SMP mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Saya berharap dan saya tegaskan dengan seluruh kepala sekolah SD dan SMP itu kan ada sistem zonasi juga maksudnya jangan ada bermain-main di situ tegas ketika orang itu memang betul-betul memenuhi syarat silahkan segera ditudi proses jangan ada kepala sekolah yang bermain-main di dalam hal ini kenapa ini kena menangkut nasib nasib siswa itu sendiri artinya kalau memang orang itu siswa itu sesuai dengan aturan zonasinya dengan kemampuannya ya silahkan terima itu lebih lanjut dalam menambahkan terdapat 66 sekolah tingkat SMP yang akan melaksanakan PPDB dan tingkat SD sebanyak 216 sekolah dan diharapkan para orang tua dapat memanfaatkan momen PPDB tersebut dengan sebaik-baiknya Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan